Gelisah karena pubertas Biasanya hal ini menyebabkan rasa kurang percaya diri Ditandai dengan perubahan berat badan, payudara dan pinggul membesar, jerawat bermunculan, tubuh rambut di ketia dan vagina Dan jangan kaget, kalau tiba-tiba ada cairan yang merepes di celana dalammu Bahkan sampai tembus ke spray dan selimut Ini menstruasi pertamamu Eits, menstruasi Apa itu menstruasi? Penasaran? Simak video kali ini Saya Mr. Klik Bersama rumah belajar Belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja Halo sahabat rumah belajar Apa kabar? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat Dan siap untuk mempelajari materi pada video kali ini tentang menstruasi Dalam video kali ini, sahabat akan mempelajari fase-fase pada siklus menstruasi Dan sahabat juga akan mempelajari hormon apa saja yang mempengaruhi fase menstruasi Proses menstruasi merupakan sebuah siklus yang terjadi kurang lebih 1 bulan Siklus menstruasi terbagi menjadi 3 fase Yaitu fase folikuler, fase ovulasi, dan fase luteal Baik, kita akan bahas satu persatu fase pada siklus menstruasi Yang pertama adalah fase folikuler Fase ini berlangsung mulai hari pertama sampai hari ke-13 Pada fase ini terjadi perkembangan folikel di ovarium Yang dibacu oleh hormon FSH Selain itu, folikel yang berkembang juga menghasilkan hormon estrogen Hormon estrogen akan mempengaruhi perubahan sekunder pada perempuan Selain itu, hormon ini akan memicu kelejar petiwitari di otak Sehingga menghasilkan hormon LH Dan selanjutnya dapat menghambat hormon FSH Karena kenaikan hormon LH, terjadilah fase ovulasi Fase ini terjadi pada hari ke-14 Proses ovulasi ini merupakan proses pengeluaran sel telur dari folikel Yang dipicu oleh hormon LH Sel telur akan bergerak oleh dorongan cilia menuju tuba falopi Pada fase ini, apabila terjadi interaksi antara sel telur dan sel sperma Maka akan terjadi proses fertilisasi Dan sebaliknya, apabila tidak terjadi interaksi antara sel telur dan sperma Maka terjadilah proses menstruasi Lanjut Fase yang ketiga adalah fase lutea Fase ini berlangsung mulai dari hari ke-15 sampai hari ke-28 Pada fase ini, hormon yang berpengaruh adalah hormon progesteron Sebenarnya, hormon progesteron berfungsi untuk proses implantasi Yang menyebabkan proses penebalan dinding rahim Sehingga pada dinding rahim banyak terdapat pembuluh darah Namun, karena tidak terjadi fertilisasi Maka akan terjadi penurunan hormon progesteron dan hormon lainnya Sehingga terjadilah penuruhan dinding rahim Seperti yang Mr. Click jelaskan Bahwa pada dinding rahim terdapat banyak sekali pembuluh darah Jadi, pembuluh darah di dinding rahim ikut meluruh Sehingga keluarlah darah Ini yang disebut menstruasi Jadi itu pembahasan tentang siklus menstruasi Sudah paham ya? Bahwa siklus menstruasi terjadi pada rentak 28 hari Ini adalah waktu yang ideal Lalu, hormon yang mempengaruhi siklus menstruasi ada 4 Yaitu hormon FSH, hormon estrogen, hormon LH, dan hormon progesteron Baik, itu adalah hormon yang mempengaruhi menstruasi Coba sekarang, Mr. Click uji pemahamanmu tentang hormon yang mempengaruhi fase menstruasi Yang pertama, hormon apakah yang pertama kali aktif pada siklus menstruasi? Ya, hormon FSH Yang kedua, hormon apakah yang mempengaruhi perubahan sekunder pada pubertas perempuan? Oke, hormon estrogen Selanjutnya, hormon apakah yang mempengaruhi proses ovulasi? Yes, hormon LH Dan yang terakhir, hormon apakah yang mempengaruhi penebalan dinding rahim? Oke, hormon progesteron Hebat, sahabat rumah belajar memang luar biasa Sebagai anak perempuan, harus mengetahui fase-fase pada siklus menstruasi Mr. Click kasih tips nih Ada aplikasi yang bagus Tandai hari pertamamu Dan catat pada aplikasi Menstrual Diary Yang dapat dengan mudah kamu download di Playstore Sehingga tidak ada kata-kata bocor sebarangan Oke deh Cukup untuk pembelajaran kali ini Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat rumah belajar Saya Mr. Click Bersama rumah belajar Belajar dimana saja Kapan saja Dengan siapa saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih.